Sweet-kesweetannya, manisnya cewek gitu kan yang ketika dipakai juga kayaknya itu menarik semua bahkan bahkan cewek cowok pun juga akan tertarik Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb, balik lagi di channel aku Liski Mowi dan makasih banget ya buat kalian yang udah subscribe di channel aku Buat kalian yang udah like, yang udah komen, yang udah request, aku makasih banget Dan kali ini, di video kali ini, aku mau nge-review tentang wangi-wangian lagi Dan ini tuh baunya tuh cucuk meong banget Dan apa itu produknya? Kita langsung aja ke videonya Cuk-cuk Oke, sebelum aku nge-review, buat kalian yang suka dengan video ini nanti bisa like Dan kalau kalian gak suka, kalian bisa dislike Dan kalian bisa subscribe aku untuk mengikuti video-video aku Selanjutnya, yang terbaru, aku ngapain aja, aku nge-review apa aja, aku belanja apa aja Oke, sekarang, jadi aku mau nge-review satu produk wangi-wangian Yaitu dari produknya Evangeline, tulisannya sih Evangeline Evangeline, ya Ini yang Sakura Series, aku punya yang Red Sakura Jadi, Evangeline ini banyak banget variannya, guys Series-nya banyak banget dan kemasannya banyak banget, ya Tapi untuk kali ini, aku mau nge-review tentang Evangeline yang Red Sakura Ini Sakura Series, dan di Sakura Series ini juga banyak banget warnanya Aku udah coba di toko, dan ini aku belinya di supermarket, ya Kayaknya di Alphamart atau Indomart juga dia available atau tersedia Kalian gampang banget buat nemuin parfum ini, gitu kan Cuman, tergantung dari serinya Jadi, toko yang kalian datangin itu menyediakan seri yang apa Tapi kalau Evangeline ini banyak banget serinya Oke, dan sekarang aku mau bahas tentang harga Di sini aku belinya di Papua ini harganya Rp35.000 Ini untuk yang kemasan 100ml Ini Eau de Parfum, ya Tulisannya di sini Eau de Parfum Dan ini kemasannya adalah botol kaca 100ml Dan spray Untuk spray-nya sendiri, aku suka banget Karena dia nggak terlalu butuh tenaga Kalau kita menyepraikan ini Kita tekan ini Jadi dia tuh keseprotannya langsung keluar banyak, gitu Penjelin yang Red Sakura ini termasuk salah satu favorit aku Karena ini aku juga baru coba Dan ternyata dia se-wow itu Baunya itu, semewah itu Nggak pasaran, gitu kan ya Kalian tau dong yang ikutin aku Aku pasti suka banget bau-bau yang Entah itu seger, entah itu apa Yang nggak pasaran, yang nggak kebanyakan parfum Itu ada bau-bau yang kayak gini Oke, jadi kita langsung aja bahas review tentang Baunya yang Evangeline, yang Red Sakura ini Sebelumnya, aku udah coba di store-nya Untuk yang Sakura series ini Kan dia warnanya macem-macem, tuh Ada yang putih, ada yang pink, ada yang ungu, gitu kan Ada yang hitam juga Nah, aku udah coba Dan ketika pertama kali kita nyemprot Itu baunya hampir sama semua, guys Tapi Di, kemudian, setelah beberapa saat, gitu kan ya Baunya itu langsung beda, gitu loh Kayak macem-macem, gitu Baunya itu sesuai dengan variannya masing-masing Oke, kita langsung aja semprot, ya Oh my god, gitu kan ya Baunya ini Ketika pertama kali disemprot, gitu kan ya Jadi dia itu bau yang dominan banget Itu adalah bau vanila Kayak bau-bauan kue, gitu Kue yang mengandung bubuk vanila Kalian tau nggak sih bubuk vanila? Atau biasanya disebut dengan vanili, gitu loh Cuman dia nggak terlalu menyengat Kan ada nih, kalau misalnya bubuk vanila kita ciumnya tuh Nggak langsung toeng, kayak gitu Nah, ini dia tuh nggak Jadi dia tuh seger Vanilanya itu seger Dan ada bau-bauan dari bunga Aku nggak tau kayaknya bunga sakura, kayaknya ya Tapi aku berhubung nggak pernah cium bunga sakura itu kayak apa baunya Jadi aku nggak bisa disini menyebutkan kalau ini adalah bau dari bunga sakura Mungkin kalian bisa ya yang lebih tau, yang lebih udah pernah nih nyoba baunya bunga sakura itu kayak apa Mungkin aku bisa hanya memungkinkan, perkiraan kan ya Ini tuh yang cenderung dominan adalah bau-bauan dari vanila Dan ada bau bunga, kayaknya memang bau bunga dari sakura ini, gitu kan Sesuai dengan serinya Dan ini termasuk parfum yang nggak berubah-berubah gitu loh guys Hanya dua kali berubah aja Jadi ketika disemprot, itu baunya cenderung panila Terus setelah itu kemudian ada bau-bauan seperti bunga-bungaan Dan sampai habis, sampai nggak bau gitu kan Kan kadang ada yang parfum itu, kalau misalnya disemprot gitu kan Ya itu wanginya beda, keseger Terus setelah beberapa saat, itu berubah lagi wanginya Terus setelah beberapa saat lagi, dia berubah lagi wanginya Ada seperti itu, tapi kalau evangeline yang red sakura ini Dia nggak berubah, dia hanya dua kali aja Ketika pertama kali disemprot dan beberapa saat sudah itu dia nggak berubah Warnanya, eh warnanya, baunya gitu loh guys Oke, jadi kalau aku bisa gambarin dia itu wang-wangian Yang sweet, manis gitu kan ya Untuk cewek-cewek yang bener-bener baunya itu cewek banget Feminim banget Untuk, kalau misalnya anak-anak ABG sekolah itu Pokoknya anak-anak ABG, cewek-cewek ABG yang nge-heats Yang sweet banget, terkenal dengan sweet-kesweetannya Manisnya cewek gitu kan Yang ketika dipakai juga Kayaknya itu menarik semua Bahkan cewek cowok pun juga akan tertarik gitu loh ya Ya seperti itulah gambarannya pokoknya Kalian bisa gunakan ini di pagi hari Cocok banget buat adik-adik yang sekolah, adik-adik remaja gitu kan ya Yang pengen tampil seger, fresh, tapi tetap sweet Keliatannya manis gitu Nah kalian coba ini, Evangeline Red Sakura Oke dan untuk ketahanan, dia lumayan awet ya Karena dia Eau de Parfum Natural Spray Favorisatur Nah, dia ini lumayan awet banget Sekitar lebih dari 4 jam, 4 sampai 6 jaman gitu Tidak terlalu sampai yang seharian juga gitu kan ya Ini aku review jujur banget ya Sekitar 6 jaman paling lama Kalau kalian di ruangan tertutup ber-AC Tapi kalau kalian di luar ruangan gitu kan ya Mungkin di bawah itu, mungkin sekitar 4 jaman Tapi dia ini semerbak banget baunya Ketika pertama kali kalian semprot Itu bakalan langsung menyebar bau vanilanya Aku bisa menggambarkan, mendeskripsikan jadi bau-bau ini adalah Bau-bau kayak kue gitu loh guys Tapi yang gak terlalu wangi vanila banget Jadi vanilanya itu cenderung ke vanila-vanila yang seger dicampur dengan bau-bauan bunga Itu yang cocok banget ini untuk harga 35 ribu Kalian harus coba, kalian wajib coba Evangeline Sakura Series Yang ini, dia tersedia di supermarket gampang banget Nyarinya ini Ya, kalian harus coba yang ini Rekomendasi dari aku Oke, sekian dulu video dari aku Untuk merekomendasikan, untuk mereview dari Evangeline yang Sakura Series Terutama yang varianya Red Sakura ini Semoga membantu buat kalian yang lagi nyari referensi parfum-parfum yang Sekiranya itu murah, terjangkau dan baunya itu gak pasaran Asik banget buat dipunyain Ramah di hidung gitu kan ya Kalian bisa coba ini Oke, terima kasih Semoga video aku membantu Aku akhiri Assalamualaikum Wr Wb Semoga kalian manis selalu